Calon petahana Hasto Wardoyo mengajukan persyaratan koalisi tanpa pamri bagi siapapun yang menjadi pendampingnya di Pilkada Serentak 2017. Sementara di Yogyakarta, puluhan seniman, aktivis hingga budayawan mendeklarasikan Gerakan Rakyat Jogja Independent atau JOIN yang saat ini memiliki 30 nama kandidat calon independen. Garin Nugroho sebagai salah satu calon menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon wali kota Yogyakarta dari jalur independen. Sutradara kenamaan asal Yogyakarta Garin Nugroho menyatakan kesiapannya untuk ikut meramaikan Pilkada Yogyakarta tahun depan. Garin siap maju sebagai calon wali kota Yogyakarta dari jalur independen. Siap bertarung di Pilkada 2021. Kalau yang masyarakat independennya menghubung ya pasti saya akan bekerja dengan baik ya. Tapi yang paling penting sebetulnya gerakan JOIN ini ya itu menjadi tempat untuk konsultasi publik dan sosialisasi siapapun wali kota yang akan maju ke depan. Dan tidak boleh hanya berhenti di Pilkada. Minggu siang puluhan seniman, mantan politikus, aktivis, hingga budayawan mendeklarasikan gerakan rakyat Jogja independen JOIN di pinggir Kalicode, Yogyakarta. Garin menjadi satu dari 30 nama yang diusung JOIN. Keresahan akan kondisi kota Yogyakarta yang semakin semerawut dengan maraknya pembangunan hotel mendasari gerakan rakyat Jogja independen atau JOIN. Kami optimis karena belajar dari Bandel bahwa kekalaan inkamban menunjukkan satu kesadaran politik, satu proses rasionalitas politik bahwa memilihkan di dasarkan emosi tapi ditutup dengan atas dasar logika dan hati nurani. Jadi belajar dari situ kami sangat optimis. Apalagi kalau melihat bahwa pembangunan saat ini di Jogja jauh dari harapan masyarakat. Maka tentu tokoh atau calon hidup penyakit ini yang betul-betul diproses dari bawah oleh masyarakat, dikerucutan oleh masyarakat, dan dipilih oleh masyarakat. Untungnya, insya Allah kita bisa sesuai dengan harapan. Proses pengumpulan bakal calon akan dilakukan sampai tanggal 7 April. Nama-nama yang terkumpul nantinya akan dikerucutkan, kemudian tim JOIN akan mengumpulkan 45 ribu KTP. Sekarang itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengambil formulir pendaftaran sebagai calon Bupati Kulonprogo di Pilkada 2017. Hasto menegaskan siapapun nanti yang menjadi pendampingnya, ia mensyaratkan koalisi tanpa pamri. Masih ini adalah koalisi, itu koalisi penuh syarat tanpa pamri. Koalisi penuh syarat tanpa pamri itu syaratnya banyak, ya. Mau bekerja keras, mau bekerja sama, mau mendukung program-program, kemudian tanpa pamri-nya jelas, ya. Tampang bekerjanya itu tanpa pamri. Itulah, makanya kalau menurut saya syaratnya itu. Dua daerah kabupaten, kota di Provinsi DIY Kulonprogo dan kota Yogyakarta akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2017 mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.